Oke teman-teman berjumpa kembali di channel Koko Ayam Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru subscribe ke channel ini ya Channel ini memfokuskan pada pembahasan mengenai software konstruk 2 Kali ini tutorial yang akan sama-sama kita pelajari Bagaimana mengajarkan pengurangan pada anak-anak kita ya Jadi bagi subscribe saya yang sudah punya anak Dan usianya, usia masuk sekolah dasar Sekitar 4 atau 5 tahun Atau bagi anak-anak yang sudah hafal berhitung 1 sampai 10 minimal Bisa memainkan permainan ini ya teman-teman Bagaimana permainan ini kita langsung jalankan run layout Nah disini tugas kita menginstruksikan pada anak kita Bahwa kita hanya mengambil disini ada akat 7 ya teman-teman Sebelah kiri ada akat 7 dikurang 3 Berarti tugas kita hanya menerak seperti itu ya 7 dari ikan ini 7, 4, 5, 6, 7 Dan tugas kita hanya menerak juga cumi-cumi ini Jadi tugas cumi-cumi ini memakan 3 buah ikan Karena disini ada 3 Jadi tugas dia memakan 3 ya Sudah selesai 3 ya Dia akan menghancurkan diri atau destroy Jadi ketika sudah seperti ini 4 Tinggal anak-anak kita pindahkan terlebih dahulu ya Sisa ikan ini agar anak-anak mudah menghitungnya Karena kalau kondisi dia di dalam akorium Dia bergerak itu akan susah bagi anak-anak kita menghitung Jadi kita cek Dia salah karena dia belum ada di akorium ya ikannya Kita masukkan kembali dengan sama-sama menghitungnya dengan anak kita ya 1, 2, 3, 4 Jadi 7 dikurang 3 Hasilnya 4 Kita cek Ya 7 dikurang 3 Tinggal anak kita mencari nih Angka mana yang menurut dia Angka 4 itu yang angka seperti apa gitu ya Kalau misalnya dia pilih 4 Betul disini kita cek kembali Kalau misalnya dia mengganti pilihan tinggal hapus teman-teman Kalau misalnya mau 5 gitu ya tinggal hapus Sekarang dia mencoba memilih 4 Seadanya dia memilih 4 Ini harusnya benar ya Kita cek Nah ya benar skornya 5 teman-teman Tunggu beberapa saat dan soalnya akan berubah lagi Sekarang 6 dikurang 3 Tugas kita sama seperti itu Tinggal kita drag 6 Jadi instruksikan ke mana Anak kita untuk mengerak Sampai 6 ya Tugas kita langsung mengerak juga Cumi-cumi Dan biarkan cumi-cumi Melaksanakan tugasnya untuk memakan 3 ya Disini 3 ya Nah ketika sudah selesai Dia akan menghancurkan diri Tinggal teman-teman Ya kalau 3 mungkin bisa ya dihitung ya 1 2 3 Begitu Gak perlu kita pindahkan ke Ke sebelah kanan ini ya Masih bisa dihitung Kita cek gitu Nah jadi 6 dikurang 3 berapa Kepada anak kita Kalau misalnya dia salah ya teman-teman Dia isi 5 Salahnya kita salahkan ya Kita cek Dia salah Skornya tetap 5 Skor yang tadi ya Karena yang pertama dia benar 5 Kita lanjutkan lagi Sekarang 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 Kita masukkan saja cumi-cumi nya Biarkan dia akan memakan Jadi biarkan terlebih dahulu cumi-cumi nya Sampai menyelesaikan tugasnya Disini saya menggunakan Jarak ya Dia akan menghitung jarak Ikan terdekat Agar bisa dituju oleh cumi-cumi Dan akan dimakan gitu ya Teman-teman Ya seperti itu Dia akan menghancurkan diri Tinggal kita cek ya Kita hitung dulu Dengan anak kita ya 1 2 3 Ini bisa dihitung Adek-adek Nah seperti itu ya 7 dikurang 4 Berarti 3 ya Kita benarkan Sekarang 3 Itu kita cek Benar Nilainya 10 ya teman-teman Kita coba 1 kali lagi Coba 1 kali lagi 7 dikurang 2 sekarang ya 3 4 5 6 7 Kita masukkan Ia selesai 2 Dia menghancurkan diri Tinggal 5 ya Kalau misalnya mau dipindahkan disini Juga bisa Agar mudah menghitungnya Bagi Anak-anak kita yang terlalu kecil Umurnya biasanya susah Menghitung dalam kondisi bergerak ikannya Kita masuk pasar 1 1 2 3 4 5 Dan kita cek 7 dikurang 2 sama dengan berapa Tinggal anak kita memilih Angka 5 yang mana Misalnya dia pilih 5 Kita cek Benar Dan angka bertambah menjadi 15 Nah Bagaimana membuatnya Di dalam software konstruk 2 Simak video tutorial Kupas tuntas ini ya teman-teman Oke teman-teman Seperti ini ya Ini Light out yang sudah saya siapkan Ini Untuk ukuran Untuk ukurannya itu Saya menggunakan Width nya Lebarnya 8 854 Untuk tingginya 480 Disini view nya juga seperti itu teman-teman Kita samakan saya selalu menyamakan Antara windows size sama layer size nya ya Saya samakan seperti itu Nah disini saya menggunakan 4 layer Yang pertama layer background Yang Layer 1 Disini inisial layer nya 0 Disini Layer 1 Saya kasih nama layer 1 Inisial 2 Saya kasih nama layer 2 Dan paling atas Inisial 3 Saya kasih nama game ya Oke Sudah Sudah jelas 4 layer Terus sekarang kita ke project Nah di project Saya membuat Akrium 1 teman-teman Kita pekecil ya Kita Akan Buka ya Kupas tuntas Apa saja yang sudah saya siapkan disini Nah gambar itu teman-teman Gambar akrium Formatnya PNG Seperti ini saja Untuk layout Seperti ini ya Tidak terlalu Tidak terlalu Mau di Dilebarkan sesuai Layout juga bisa Boleh teman-teman Ini image point nya di tengah Begitu Kita close Tapi jangan lupa Untuk akrium 1 Saya kasih Instant variable Namanya Jumlah ikan Ini penting Ini penting Jadi teman-teman Harus Jangan lupa Ditambahkan jumlah ikan Terus akrium 2 Sama Kita tumpuk saja Dengan Gambar yang sama Saya tumpuk saja Jadi 2 Jadi 2 Seperti itu Di sini semua Itu posisinya Ingat posisi akriumnya Seperti ini Di X 429 Y nya 231 Boleh Mau dibuatkan juga boleh Nah jangan lupa Akrium 2 Akrium 1 Saya tambahkan Instant variable Jumlah ikan Dan akrium 2 Kita tambahkan juga Dimakan Jadi kita tambahkan Instant variable Yang akan dimakan Oleh cumi-cumi kita Oke kita Posisinya sama persis Teman-teman Sama persis Tidak posisi dari Akrium 1 Ini posisi Akrium 1 429 234 Akrium 2 Nah begitu 429 23 Mau sama juga boleh Ini Karena saya meletakkan Agak sedikit Bergeser Mau disambahkan juga boleh Oke Sekarang Angka 1 Yang mana angka 1 Angka 1 Ini angka 1 Kita geser terlebih dahulu Ini Kita geser Biar teman-teman paham ya Nah ini angka 1 ya Angka 1 tuh Angka pertama Yang muncul Ketika kita Memainkan game Jadi yang Angka buat Untuk Ikan ini teman-teman Ikan ini muncul ya Kasih nama angka 1 Ini nih Angka 1 tuh Ini nih Nah angka yang pertama Ini muncul ya teman-teman Itu yang angka 1 ya Teman-teman Oke itu angka 1 Terus Angka 2 Ya angka 2 ini Angka 2 ini Terus untuk yang di tengahnya Nah ini pengurangan ya Karena dia minus Jadi pengurangan itu Posisinya disini nih Pengurangan Nah Harusnya nanti saya jelaskan Tapi karena posisi dia Berdekatan dengan angka 1 Angka 2 Tidak ada salahnya Saya dahulukan ya Pengurangan Sama aja Tidak ada yang lain teman-teman Teksnya Ukuran teks 28 Ini juga angka 1 ya Teksnya kita buat 0-0 Angka 2 nya kita buat 0-0-2 Teksnya Arial Fontnya Arial Dan size nya 28 Sama Terus angka jawaban Nah angka jawaban ini Angka ketika nanti Ketika si anak Memilih Memilih dari 0-9 Yang muncul di bawah ini nanti Nah itu Angka jawabannya Akan muncul disini ya Ketika dia Pencet 5 Misalkan nanti Angka jawaban akan ikut 5 Kalau 6 Dia ikut 6 Gitu ya Tidak ada yang semewa juga Sebenarnya Cuma ukuran untuk Size nya ini Opsional Sifatnya Hanya Sesuai selera saja Mau diperbesar sedikit Dari Angka bawah juga boleh Disini saya perbesar sedikit Size nya 40 Kalau yang ini kan 28 ya Terus angka tombol Angka tombol apa itu Angka tombol ini Angka yang muncul Di atas tombol ini Nanti K ini kan Berderet Seperti itu 0 sampai 9 Nah itu dia nanti Di atas K ini nanti Dibuat Angka tombol ini ya 0 1 2 3 Seperti itu Itu angka tombol Itu saya buat Size nya 24 ya Tetap Font nya Arial Oke terus Kita apalagi Background Background itu Seperti ini saja Background Nah seperti itu Teman teman Tidak ada yang istimewa Disini saya tempatkan Di layer background Jangan salah ya Kalau background Di layer background Ini tempat Cumi cumi nya Kita tempatkan Disini tempat Aquarium nya Seperti itu Gak ada masalah Tapi background Jangan lupa Kita tempatkan Di layer background Ya teman teman Terus kalau Untuk yang Angka Itu di Angka tombol Itu di Layer background Angka jawaban Di layer 2 Angka 2 Di layer 1 Angka 1 Di layer 1 Aquarium nya Di background Semua ya teman teman Oke Sampai ke Button ya Ini tombol Tombol untuk Cek teman teman Gak ada yang istimewa Cuman frame nya Cuman 1 Buat cek saja Seperti itu Biasa Dia berada Di layer background Terus Cumi Cumi-cumi nya Ini Banyak Frame Karena dia bergerak Jadi kita harus banyak Memasukkan frame Seperti itu teman teman Nah 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 disini ada 2 animasi 2 animasi pertama Dan animasi kedua Animasi pertama dengan Mata yang terlihat Seperti itu Dia bergerak Seperti itu Terus Animasi kedua Kita hilangkan Ini persiapan Dia akan menghancurkan diri Ketika Sudah Dia akan menghancurkan diri Oke ada 2 animasi Teman teman Untuk Speed nya 5 Sama speed nya Untuk speed yang Dia mau hancur Itu 25 Tidak ada pengulangan Loopsnya kita nolkan Di animasi pertama Kita yes kan Karena dia Jangan sampai Dia stop ya Animasinya Oke seperti itu teman teman Itu cumi Terus dimakan Dimakan Ini Posisi Hanya Hanya pendeteksi Teman teman Pendeteksi bahwa Nah ini Ini adalah Punyanya Si cumi Cumi Dan kita kasih Instant variable Fish count ya Untuk menghitung Jumlah dari yang akan Yang harus dimakan oleh Cumi Cumi ya Itu kita kasih disini saja Dimakan Terus kita yang penting itu Kita kasih Instant variable Fish count Nomor nya 0 ya Oke Setelah dimakan Dinding Nah dinding ini Agar Pembatas Teman teman Pembatas Nah pembatas Kecil saja Untuk Pembatas akorium Jadi untuk Membatasi Dimana posisi akorium Dimana yang di luar Akorium ya Di dinding Di bawah Down Dinding D ini down Dinding L ini bagian kiri Dan ini R bagian kanan Seperti itu teman teman Terus kita masukkan fungsi Biasa fungsi Untuk dinding ya teman teman Itu berada di layarnya ya Nah untuk Cumi Layarnya layar game ya teman teman Untuk Tombol button Di layar background Cumi di layar game Nah terus Saya lupa juga tadi Untuk Cumi Itu kita masukkan Drag and drop Agar bisa di drag and drop Terus bullet Agar dia bergerak Dari kiri ke kanan ya Bisa bergerak Terus spot finding Untuk Agar dia bisa menemukan Menemukan item Seperti ini kan Dia mencari ikan ya teman teman Nah kita Menggunakan path finding ya Ini untuk Parameternya Seperti ini Silahkan tolong melihat Sendiri untuk bulletnya 5 Di bawahnya 0 Gravitacy 0 No No Enable Terus path finding nya Cell size nya 30 Cell border nya Min 1 Stacle solid Max speed nya Maximum speed 25 Accelerasi 1000 Accelerasi 2000 Rotate speed nya 45 Rotate object nya No Terus enable Sembol enable ya Seperti itu teman teman Seperti itu ya Bullet dan Peting untuk drag Drag and drop Dia enggak punya parameter ya Oke setelah itu Dimakan sudah Dinding sudah Di layer mananya Layer 2 Ingat ya Di layer 2 Di layer 2 Fungsi sudah Ikan Sekarang ikan ya Ikan kita masukkan juga Behavior drag Drop dan bullet ya teman Untuk pet finding Nggak perlu Karena dia ikannya Hanya dimakan ya Kalau dia ingin memakan Mangsa lain juga Kita butuh pet finding Kalau cumi-cumi Karena dia ingin Memakan dan ingin Mencari ikan Jadi kita butuh Pet finding ya Untuk ikan sendiri Bulatnya seperti ini 0 Slursery 0 Gravesty 0 Bonesing 0 Set angle 0 Seperti itu ya Terus kita kasih Namna ikan ya Ikan kita kasih Instant variable Namanya name Tipenya text ya Oke Oke Jangan lupa Terus jumlah ikan Nah jumlah ikan itu Untuk mendeteksi jumlah ikan Yang ada di aquarium Jangan lupa juga Kita katakan Instant variable Fish count nya 0 Kita samakan Instant variable Fish count nya 0 Disini juga sama Nah Fish count nya 0 Jadi ada 2 Ada dimakan Dan Jumlah ikan Gitu ya Teman-teman Itu di layer Background ya Di layer background Ini saya masukkan Partikel Partikelnya Gambarnya seperti ini Saja teman-teman Ya titik 4 titik Seperti itu Terus Ini partikel Satu lagi Partikel untuk Seolah-olah air Air yang Keluar Seperti itu Kita coba ya Air ini Nah air ini Partikel itu ya Kita tutup lagi Terus Pengurangan Ini yang tadi Saya setelaskan Pengurangan Biasa di layer 1 Terus Ini jangan lupa ya Pengurangan Pengurangan sama Angka 1 Dan angka 2 Ini harus berada Di layer 1 Karena nanti kita Invisible Invisible layer nya Jadi semua yang ada Di layer 1 Itu Harus invisible Kalau misalnya kita Buat invisible Dan semua di layer 1 Bisa visible Jadi Jangan lupa Angka 1 Angka 2 Dan pengurangan Berada di satu Layer sama layer 1 Disini Terus rumus Rumus itu Ini Ini formulanya Seperti itu 5 dikali 5 9 Ketika kita Klik check ini Seperti ini Tinggal Jawaban yang Akan di Klik oleh Dede kita Terus skor kita Skor ini Di bawah ini Skor Kalau ini template Skor Skornya Tempel seperti ini Teman-teman Nah kita Kosongkan Untuk Text skor ini Pengurangan Itu di layer 1 Rumus di layer 2 Jangan lupa Skor di layer game Spread ini Yang bawah ini Ini layer Di layer game Terus simbol Simbol Benar atau salah Di layer background Kita akan buka Nah ini untuk Untuk Ada 2 frame Satu Kita kosongkan Saja Seperti itu Frame 0 nya Kita Benar ya Oke Terus Tombol Tombol ini ya Tombol ini Kita kasih Variable ID ID number nya 0 Seperti itu Teman-teman ID 0 Terus Dia ada di layer background Terus kita masukkan touch Ya teman-teman Nah kita masukkan touch Teman-teman Ini untuk Tombol ya Ada 2 animasi Yang pertama True Yang kedua False Begitu ya Jangan lupa Ada true Ada false Gitu ya Teman-teman Oke Terus apa lagi ya Sudah cukup ya Persiapan project Sudah cukup Kalau misalnya teman-teman Sudah masukkan Posisinya Ingat Posisinya Saya besarkan Kita kembalikan lagi Kembalikan lagi Ke bawah Kembalikan juga ke bawah Seperti itu Teman-teman Oke Sudah seperti itu Kita langsung ke Avensit ya Teman-teman Langsung ke Avensit Tidak ada Menggunakan Frame 0 nya Tidak ada Musiknya Memang belum saya Masukkan musik Kita tambahkan Teman-teman Kalau mau Tambah musik Kita langsung ke Avensit ya Avensit kita langsung Ke dari atas ya Nah Kita menggunakan 6 global number Eh 5 global number Dan 1 global text ya Untuk yang pertama Global number check Sama dengan 0 Global number Kita kasih nama score Sama dengan 0 Disini text Jawaban sama dengan Ya seperti itu saja Text ya Kosong saja Terus global number hasil Sama dengan 0 Global number angka 2 Sama dengan 0 Dan global number Angka 1 Sama dengan 0 Angka 1 dan angka 2 Angka pengurangannya Angka 1 akan dikurangi Angka 2 ya Untuk baris pertama Avensit Baris pertama Sistem start layout Sistem ketika memulai Layout Jadi ikan kita destroy Ikan dulu Jumi kita destroy Angka jawaban kita set 2 Seperti ini Ke text ya Angka 1 nya seperti ini Dan tanda kutip Angka 2 juga seperti itu Rumus juga seperti itu Nah itu kita kosongkan saja Text nya Fungsi call Angka acak ya Kita buat fungsi Memanggil angka acak Sistem set group on Deaktif ya Jadi pertama kali Group on Kita tidak aktifkan On ini seperti ini ya Ini group on Kita tidak aktifkan terlebih dahulu Terus Button set invisible Kita tidak terlihatkan Terlebih dahulu teman-teman Nah ini untuk Membuat Tombol ya Membuat tombol itu Dari 0 sampai 10 Dia 4 ya Dia 4 Jadi sistem Nah sistem itu ya Sistem 4 Name nya key Start index nya 0 And instead nya 10 Jadi dia nanti akan Satu Ada jumlahnya ada 10 ya Dia berteret seperti itu Sistem create object Tombol on layer 2 Di layer 2 Add 90 plus loop index Dikali 65 Untuk i nya 440 ya Nah ini Ini logikanya ya Text nya 90 Ditambah loop index Dikali 65 Untuk i nya 440 Teman-teman Terus Tombol Set ID Set ID tombolnya Ke loop index Terus Angka tombol Jadi Huruf Atau text yang ada Kita kasih nama Angka tombol Di layer 2 Itu Nah Dia akan Spawn ya Meneluarkan ya Angka tombol itu ya Seperti itu Terus Angka tombol Set text to Tombol ID Set text nya Ke Tombol ID Terus Angka tombol Set posisi Ke Tombol Image point nya 0 Di tengah Seperti itu nanti ya Oke Mudah-mudahan Mengerti Disini Sub event nya Anak dari perintah Di atas Sub event nya Tombol ID sama dengan 10 Tombol set animation frame Kesatu Jadi ketika ID sama dengan 10 Khusus Untuk ID 10 Dia akan set animation frame Kesatu Kita lihat ya Mana ya Tombol ya Nah Tombol ya Nah Tombol itu Untuk yang terakhir Kita buat untuk Delete ya Hapus ya Hapus Dia kan beda sendiri nih Ini yang diperbanyak 9 Nah Ketika Nilainya 10 Dia akan Memainkan animasi yang 1 Jadi gak sama Gak seperti ini semua Yang berderet Tapi ujungnya Kita kasih Gambar ini Nah itunya Set animasi frame Satu Ketika tombol ID 9 Angkat tombol set text Ini hapus Nah ini Kenapa Ada spasi Karena kita harus geser Biar dia Sesuai Apa Sesuai dengan Dengan Gambar ini Disini kan Hakus ya Hakus Jadi dia mesti Dispasikan dulu ya teman-teman Agar sesuai saja Terus angkat tombol set posisi Itu tombol Image point 1 Jadi Angkat tombolnya Nanti di posisi Image point 1 Image pointnya Disini teman-teman Untuk 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 Dia di tengah Tapi untuk Khusus untuk Ini dia agak Kesini Ini menjaga Agar Apa ya Jarak Antara tombol Ketombole itu Enak dilihat Sesuai Enggak bertumpu Enggak ada yang dekat Atau jauh Jadi posisinya Disini Oke Kita close ya teman-teman Nah terus Fungsi ya Fungsi Ketika ada Fungsi Kalau fungsi Terpaksa kita buat Fungsi ya Jangan lupa Harus sama Benar-benar Persis sama Untuk namanya Angka acak ya teman-teman Ini juga fungsi On angka acak Jadi Ikan di destroy Terlebih dahulu Cumi destroy Angka jawaban Set text Seperti ini Remove set text Seperti ini Dimakan Set fish Count Sama dengan Ke 0 Bukan sama dengan ya Kita set ke 0 Jumlah ikan juga set ke 0 Tombol Button Set visible Tombol Set step to 0 Step ya Sistem Simbol Set ini visible Kita invisibilkan dulu Sistem set jawaban To Tanda kutip Sistem set layer Satu visible Nah ini yang saya Ikatkan tadi Bahwa angka 1 Angka 2 Dan Ngurang angkanya Harus di satu Layer yang sama Agar ketika kita Layer kita visible Dia akan sama-sama visible Atau kita invisible Dia akan sama-sama invisible Sistem set layer invisible Yang dua invisible Layer tiga invisible Jadi dari satu yang visible Sistem angka to in Integer Nah kenapa ada Integer ini adalah Untuk membuat Mengubah Dari teks menjadi Angka Dan angkanya Angka bulat Teman-teman Jadi integer random 6 sampai 10 Kenapa 6 sampai 10 Karena ini Angka untuk Angka kedua ya Angka kedua Jadi kalau misalnya Ini kita buat Tidak Tidak 6 sampai 10 Takutnya nanti Angkanya itu Misalnya 1 sampai 5 Takutnya 5 Dikurang 6 Misalnya Kan ini gak sampai Dia harus lebih besar Jadi 6 sampai 10 Sedangkan Angka Pengurangannya Harus 1 sampai 5 Nah Angka 2 Nah Angka 2 Untuk angka Yang akan dikurang Itu 6 sampai 10 Random Dan set angka 2 Nah 1 sampai 5 Oke Agar ini Angkanya tidak Tidak Angka si Pengurang lebih besar Dari angka yang akan dikurangin Kan Kalau untuk Anakan Tambah bingung nanti Jadi kita tidak Menggunakan minus Di sini Jadi hanya Angka positif Plus semua yang kita mainkan Jadi terpaksa Kita harus mengurangi Terlebih dahulu Randomnya dari 6 sampai 10 Dan Angka kedua 1 sampai 5 Teman-teman Paham Angka 1 Set text Angka 1 Angka 2 Angka 2 Sistem Set hasil Angka 1 Dikurang angka 2 Jadi hasilnya nanti Kan kita Kurangkan angka 1 Dikurang angka 2 Jadi Acakan dari 6 sampai 10 Mungkin 8 Akan dikurangkan Acakan dari 1 sampai 5 Mungkin 5 Jadi Untuk angka terkecilnya 6 6 dikurang 1 Masih bisa 6 dikurang 5 Masih bisa Kalau misalnya ini 1 sampai 6 Bisa juga Sebenarnya 6 dikurang 6 Jadi 0 Bisa juga Mau teman-teman Ganti juga bisa Tapi kalau 7 1 sampai 7 Nggak bisa Karena 6 dikurang 7 Akan minus Sedangkan game ini Kita buat Khusus untuk plus Jadi anak-anak Tambah bingung Kalau misalnya Kita masukkan minus Kecuali anaknya Sudah paham benar Dengan pengurangan Yang positif Oke Kita lanjutkan Baris-baris berikutnya Ini sub-even dari fungsi Ketika sistem Repet 10 Kita akan Membuat ikan ini Sampai 10 10 ikan Yang di Di sini kan 10 Itu adalah Logika dari ini Kita ulangi Sampai 10 kali Terus sistem Repet 1 kali Untuk cumi Cuminnya hanya 1 Jadi Terletakkan sini hanya 1 Tapi ingat Posisinya ada di X nya 799 Ditambah loop index Dikali 38 Untuk ianya 414 Ya teman-teman Terus Cumi set Bullet disable Jadi bulletnya Kita disable Terlebih dahulu Ketika berada di sini Takutnya Kalau bisa Nggak disable Dia akan Berjalan Ya teman-teman Sementara kita disable Terlebih dahulu Terus ikan Ikan drag Androp Ketika ikan Di drag Androp Maka ikan Move to top Layar Ikannya akan berada Muncul di Di paling Atas Ya layar Takutnya nanti Terhalang oleh Background Terhalang Terhalang oleh Apapun itu Jadi kita posisikan Dia di atas Gitu teman-teman Sub-evennya Ketika ikan Name sama dengan Jumlah ikan Jadi ketika Ikan sama dengan Jumlah ikan Dan Jumlah ikan Fish count Lebih besar dari 0 Maka jumlah ikan Subtract 1 Dari fish count Mengurangi 1 Dari fish count Jadi jumlah ikannya Terus ikan Drag Androp Ikan is overlapping Akurim 1 Jadi akurim 1 Itu untuk ikan Ikan Dan akurim 2 Itu untuk Cumi Ikan set name To akurim 1 Jadi akurim 1 Kita ingat Lihat ya Ada namanya Nah jumlah ikan Ikan set name To akurim 1 Ikan set animasi Speed ke 5 Dia akan Berenang Seperti seolah Berenang Ikan set size Ketiga 1 2 8 Ini agar Size dari ikan Itu dari sini Ke sini Agak sedikit Berubah Terus ikan Move to layer 0 Ikan set bullet Speed Kita pilih Dari 30 Atau 45 Atau 50 Ikan set bullet Angle motion To 180 derajat Ya Oke jadi Dia akan nanti Akan Seperti Berenang ya Ikannya akan 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 terlihat Seperti berenang Terus ikan Name sama dengan Jumlah ikan Jumlah ikan F1 To fish count Jumlah ikan Akan menambahkan Satu dari Fish count Jadi jumlah ikan Kita tambahkan Ini teman-teman Kita tambahkan Fish count Itu ya Dari 0 Dan menjadi 1 Terus ketika Cumi Sekarang Cumi di drag And drop Dimasukkan Kedalam Kurium Cumi juga Kita posisikan Ke atas Layar pada yang atas Cumi set Bullet Enable Dari disable Kita enable Button Set visible Tombol Nanti akan keluar Disini Langsung Akan muncul Ketika Cuminya Kita Letakkan Di dalam Aquarium Seperti itu Cumi Drag And drop Dan Cumi Is over Aquarium 2 Aquarium 2 Untuk Cumi Aquarium 2 Name nya Dimakan Terus Cumi Set Aquarium 2 Name Cumi Set Animasin Kelima Cumi Kita Atur Size Terlihat Mengecil Ketika Dalam Aquarium Terus Cumi Move Layar 0 Cumi Set Bullet Speed Pilih Dari 30 Seperti Ini Angle Dari Cumi Kita Atur Cumi Find Path Cumi Akan Menemukan Ikan 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 Terdekat Ya Find Path Kita Tambahkan Tadi Tambahkan Cumi Kita Tambahkan Behavior Path Finding Seperti Itu Sistem Set Group On Active Jadi Set Group Nanti Yang Ini Kita Aktifkan Satu detik Cumi Akan Begitu Set Animasi Satu Terus Dia Akan Mencari Ikan Ikan Big Neres Cumi Oke Dia Akan Mencari Ikan Oke Kita Kembali Lagi Kesini Mana Tadi Cumi Ini Ya Aktif Terus Baris 13 Cumi Name Sama Dengan Dimakan Dimakan Tambahkan Satu Face Count Kita Tambahkan Satu Juga Untuk Dimakan Ini Ya Ini Dari Ini Nah Ini Face Count Ini Oke Sekarang Ikan Contract Drop Ikan Is Overlaping Available Jadi Ketika Ikan Tidak Berada Di Overlap Atau Bertabrakan Atau Layernya Overlaping Dengan Akron Satu Maka Set Size 50 Set Speed 0 Kita Hentikan Jadi Ketika Ikan Kita Ambil Keluar Akron Dia Seperti Patung Berhenti Kembali Speed 0 Burut Nol Teman Teman Terus Cumi Drag And Drop Seperti Itu Ya Ketika Kita Keluarkan Dari Aquarium Dia Tidak Akan Terlihat Berat Kayak Patung Saja Mematung Seperti Mantap Saja Diam Di Posisinya Ini Logikanya Terus Baris Kenambah Sistem Layer Is 2 Is Visible Nah Terus Ini Baris Ke 18 Ketika Kita Sentuh Tombol Boton Check Ini Dan Tombol Check Step Sama Dengan 0 Dia Visible Maka Sub-event Dimakan Vis Sama Dengan 1 Jumlah Ikan Vis Con Sama Dengan Angka 1 Jadi Ketika Sudah Terpenuhi Maka Sistem Set Layar 2 Visible Sistem Set Layar 1 In Visible Tidak Lihat Rumus Set Text Angka 1 Dan Angka 2 Dan Sama Dengan Ya Menunggu 1 Detik Rumus Pengurangan Untuk Memperlihatkan Saja Perlihatkan Minus Ini Ditambahkan Angka Ini Biar Terlihat Seperti Itu Sistem 1 Detik Maka Tombol Set Step To 1 Oke Jika Tidak Else Simbol Set Visible Simbol Set Mas False Salah Sistem Menunggu 1 Detik Simbol Set Invisible Jadi Ketika Dia Tidak Terpenuhi Maka Dia False Simbol Salah Terus Ketika Kita Tombol Satu Kali Lagi Tombol Check Step 1 Set Invisible Tombol Set Invisible Tombol Kita Tidak Dilihatkan Dimakan Set Fiskon Ke Nol Sistem Set Angka 2 Ke Nol Juga Teman Nah Sekarang Hasil Untuk Hasil Ingat Integral Tadi Ini Untuk Membulatkan Nilai Text Menjadi Angka Dari Text Ke Angka Dan Dimulatkan Hasil Sama Dengan Integral Angka Jawaban Dan Text Trigger Orange Kita Butuh Trigger Orange Terus Sistem Menamakan Limas Ke Dalam Score Simbol Set Visible Simbol Set Animas Benar True Terus Sistem Menunggu 1 Detik Score Set Menampilkan Score Terus Sistem Set Layar 3 Visible Layar 3 Terlihat Sistem Menunggu 3 Detik Sistem Set Layar In Visible Kembali Setelah 3 Detik Layar 3 Tidak Terlihat Fungsi Call Angka Acak Kembali Sistem Set To 0 Jadi Siap Untuk Mengulang Soal Kembali Soal Yang Berbeda Nah Jika Tidak Simbol Set Visible Simbol In False Jika Salah Ini Terus Sistem Menunggu 1 Detik Score Tentu Tidak Bertambah Karena Dia Salah Sistem Layar Visible Sistem Menunggu 3 Detik Sistem Set Layar In Visible Kembali Call Kembali Angka Acak Sistem Set Check To 0 Jadi Dia Sama Sama Kembali Membuat Soal Baru Tapi Perbedanya Jika Salah Dia Tidak Menambah Score Teman Oke Nah Ketika Tos Ketika Jawaban Dari Adik Kita Memilih Dari Tombol Yang Tersedia Nanti Di bawah Ini Tombol Tombol Macam Macam Di sini Ketika Untouch Tombol Tombol Animation Frame Sama Dengan 0 Sistem Layar Is Visible Maka Sistem Set Jawaban Dan String Tombol Jadi Nanti Ketika Jawabannya Jawaban Dari Jawabannya Nah Adik Kita Jadi Ketika Dia Menerima Nanti Akan Muncul Lima Di situ Terus Angka Jawaban Set Teks Jawaban Oke Tots On Tots Tombol Tombol Animation Sama Dengan 1 Sistem Layar 2 Is Visible Sistem Set Ini Oke Ini Bedanya Hanya Frame Ketika Frame 0 Bergambar Ini Yang Kalau Frame Satu Yang Bergambar Ini Tadi Ya Bergambar Mana Yang Bergambar Nah Bergambar Ini Untuk Delete Untuk Menghapus Dia Nanti Akan Terhapus Ketika Dia Menekan Itu Nanti Akan Hapus Jawabannya Ini Logikanya Left Jawaban Learn Jawaban Dikurang Satu Kalau Yang Di Atas Ini Jawaban String Tombol ID Itu Ya Teman Nah Sekarang Baris Ke 26 Ini Untuk Ika Ketika Ika Menamprak Dinding Ini Dia Maka Akan Mirror Ya Nampak Ini Dia Mirror Kesini Begitu Ya Biar Renang Ke Kanan Kekiri Terus Nah Seperti Itu On Collision With Linding Maka Ikan Set Mirror Ketika Tidak Sedang Di Drag Ya Seperti Itu Ikan Juga Sama Ini Untuk Ini Untuk Collision L Dan Ini Untuk Colision R Kalau R Dia Tidak Mirror Kalau L Dia Mirror Ya Ikannya Begitu Jukan Cumi Tidak Mirror Sama Saja Terus 30 Sistem Cek Sistem Akan Apa Ya Ini Compare Variable Check Jika Lebih Kecil Sama Angka 2 Maka Sub Event Cumi On Collision With Ikan Maka Cumi Set Animasi Sat 2 Sistem Menambah 1 Cek Ikan Destroy Sistem Set Aktif Jadi Ketika Dia Bertabrakan Ikan Maka Cumi Akan Membuat Animasi Yang Berbeda Animasi 2 Terus Ketika Sistem Cek Sama Dengan Kedua Ketika Sama Sudah Maka Cumi Set Path Finding Disable Dia Tidak Mencari Kembali Sistem Set Group On The Active Group Ini Sudah Kita Tidak Aktifkan Cumi Set Animasi Kedua Persiapan Animasi Dia Hancur Menunggu 1 detik 1,5 detik Cumi Spawn Cumi Hancur Dan Mengeluarkan Partikel Partikel Disini Cumi Destroy Seperti itu Ini Octopus Ini Artinya Cumi Jadi Partikel Cumi Maksudnya Nah Disini Group On Isinya Sistem Every Fawn Fawn Maka Cumi Ini Aksinya Cumi Set Animasi 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 1 Find Path 2 Ikan X Ikan Y Cumi Move Along Path Ini Jadi Ada 35 Baris Teman Teman Jadi Silahkan Teman Teman Coba Coba Buat Nanti Kalau Misalnya Ada Masalah Biasa Bisa Berkirim Via Email Saya Akan Siap Ya Bantu Teman Teman Seandanya Saya Banyak Pekerjaan Saya Sempatkan Untuk Malam Biasanya Saya Buka Email Saya Buka Tanya-tanya Teman Teman Ya Kalau Bisa Saya Coba Jawab Teman Kalau Misalnya Saya Terlambat Jawab Biasanya Saya Belum Sempat Membuka Email Karena Kesibukan Saya Juga Sampai Disini Kita Telah Selesai Menyelesaikan Belajar Pengurangannya Untuk Anak Anak Yang Mau Masuk Sekolah SD Nanti Kalau Misalnya Tertarik Untuk Saya Buatkan Belajar Pertambahan Penambahan Atau Untuk Pembagian Dan Pengalian Bisa Juga Tulis Di Kolom Komentar Ya Saya Coba Buatkan Untuk Penambahan Atau Perkalian Ya Oke Teman Sampai Disini Tutorial Belajar Menggunakan Ekor 2 Ini Tetaplah Semangat Tetaplah Jaga Kesehatan Saya Akhiri Dengan Ucapan Salam Developer Tetaplah Tetaplah